Intro Cerita dimulai ketika Ambika dan Chauhan sedang membicarakan akas ketika Tuan Ratore mengetuk pintu Ambika bersembunyi selagi Chauhan membukakan pintunya Chauhan berkata Aku tahu kau datang kemari untuk membicarakan upacara terakhir Ambika Aku sedang tidak bisa berpikir sekarang Pergilah aku akan membicarakannya besok lewat telepon Tuan Ratore berkata Kau pikir aku keterbelakangan mental Kau sudah kehilangan putrimu Tidakkah kau berpikir aku juga kehilangan putriku Bagimu dia seperti putri Tapi dia adalah putri kandungku Ambika shock mendengarnya Tuan Ratore kembali mengingatkan bagaimana dia kehilangan Maufika dalam musibah kebakaran Dan mengatakan bahwa Chauhan adalah pamanya Ambika Ambika akhirnya mengetahui seluruh kebenarannya Tuan Ratore lalu pergi meninggalkan rumah Chauhan Chauhan berkata Jangan menganggap serius kata-katanya Ambika berkata Jangan berbohong Aku adalah putrinya Raghufendra Pratapratore Jawab aku, aku bukan putrimu kan Chauhan akhirnya mengaku dan menceritakan yang sebenarnya Ambika berkata Dia sangat baik kepadaku waktu piknik kemarin Chauhan berkata lagi Jangan terjebak dalam kata-kata manisnya Jangan lupa kalau kau tidak bisa melihat wajah ibumu hingga sekarang hanya karena Ratore Ambika lalu menelpon orang suruhannya Ia gembira mendengar kabar bahwa surat cerai itu sudah ditanda tangani oleh Miti Ambika tidak sengaja melihat Tuan Ratore saat dia membeli camilan di pinggir jalan Tuan Ratore memberikan uang kepada si penjual Dan memintanya memberikan secara gratis kepada anak-anak yang ada di sekitar Seorang nenek tua memuji kebaikan Tuan Ratore Ia berkata Semoga Dewa selalu memberi kebahagiaan kepada anak-anakmu Tuan Ratore berkata Sebelumnya aku punya tiga orang putri Tapi sekarang tidak ada lagi Ambika berjanji dalam hati akan menemui Tuan Ratore setelah menyingkirkan Miti Tuan Ratore Terima kasih.